Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga 6 Juli 2020 realisasi restrukturisasi kredit menjangkau 6,72 juta debitur dengan nilai mencapai 769,55 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan mencatat perbankan telah menyalurkan restrukturisasi kredit untuk 6,72 juta debitur dengan total mencapai 769,55 triliun rupiah hingga 6 Juli 2020. Dari jumlah restrukturisasi kredit tersebut didominasi oleh UMKM sebesar 326,38 triliun rupiah dengan jumlah debitur sebanyak 5,41 juta. Sedangkan untuk non-UMKM sebesar 443,17 triliun rupiah dengan jumlah debitur sebesar 1,31 juta. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan terdapat 102 bank yang berpotensi mengimplementasikan restrukturisasi kepada 15,23 juta debitur dengan nilai mencapai 1,370,56 triliun rupiah hingga 6 Juli 2020. Yang pertama, di Restart Cering dapat kami sampaikan bahwa laporan per 6 Juli terkait dengan program restrukturisasi, Total restrukturisasi mencapai 769,55 triliun rupiah di perbankan. Untuk restrukturisasi UMKM mencapai 326,38 triliun rupiah untuk 5,41 juta debitur. Sementara itu berdasarkan data dari 183 perusahaan pembiayaan terdapat 4,55 juta kontrak permohonan restrukturisasi dan sebanyak 419.434 kontrak masih dalam proses persetujuan. Sedangkan jumlah kontrak restrukturisasi yang telah disetujui mencapai 3,88 juta dengan nilai mencapai 141,45 triliun rupiah. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel.